Kamar nomor 11, Mek. Dan inilah episode yang ke-101. Selamat mendengarkan. Kakek Badrur menyikai matanya yang membasahi pipi. Ia terbahak sampai menangis. Entah apa yang ada di pikirannya. Sampai tertawa begitu lepas dan puas. Sudah, Kek, tanyaku. Hehehe, maaf, nak. Aku teringat kenangan saat itu. Jawab, Kakek Badrur. Oh iya, sampai di mana tadi Kakek bercerita? Tanya Kakek Badrur. Tadi sampai Kakek punya lebih banyak peliharaan demit ketimbang, Nek, iya? Jawab, Kuh. Ah, iya, iya, iya. Badrur ya tidak tahu kalau demit penghuni Gunung Komang adalah sahabatku. Bahkan Ratu Sekar darah lebih mengenalku ketimbang dirinya. Kanjeng Ratu Sekar tahu kalau Badrur ya sudah menggunakan mustika itu dengan sembarangan. Dan semenang-menang, Kanjeng Ratu Sekar pun tak senang dengan Badrur ya. Cerita Kakek Badrur. Lalu saat aku terpojok, sekumpulan demit menyerang Badrur ya dengan tiba-tiba. Hahaha. Kakek Badrur kembali tertawa. Kau tahu, Badrur ya memanggil satu peliharaannya. Hanya satu. Si Kuntilanak Merah itu. Hahaha. Jelas Kuntilanak itu mati. Dan Ratu Sekar darah pun merebut mustika itu dengan sekejap mata. Lanjut Kakek Badrur. Kek, kalau memang Kuntilanak itu mati. Lalu kenapa sekarang Kuntilanak Merah itu masih ada? Tanya aku. Hahaha. Nah Adi, kau pikir Kuntilanak Merah itu cuma satu. Ada jutaan Kuntilanak Merah. Jawab Kakek Badrur. Akibat pertarungan itu, aku pun kehilangan setengah ilmu kanuraganku. Demit peliharaanku banyak pula yang mati. Lanjut Kakek Badrur. Kakek bilang mustika itu direbut oleh Ratu Sekar darah. Lalu mengapa kembali dipegang oleh Kakek? Tanyaku. Banyak teka-teki yang tersembunyi dalam cerita Kakek Badrur. Awalnya aku tak mau menerima mustika itu kembali. Tapi Kanjeng Ratu Sekar memberikannya padaku. Karena mustika itu kudapatkan dari hasil jeripayaku. Bertapa di gunung itu. Kanjeng Ratu Sekar bilang. Di tanganku mustika itu lebih aman. Jawab Kakek Badrur. Aku diam mencernat cerita Kakek Badrur. Kek, kalau dulu Kakek bisa merebut mustika itu dengan bertarung dengan ne'ia. Lalu mengapa saat ini Kakek tidak kembali bertarung untuk merebut mustika itu? Kenapa harus melibatkan saya, Kek? Tanyaku. Ini yang akan kubilitahukan padamu, Nah. Dulu aku berteman dengan seorang sakti bernama Raden Halim. Ia seorang bijak yang divitna sebagai tukang santet. Divitna sebagai dukun ilmu hitam. Padahal ia adalah seorang mantri dan sering mengobati orang. Ia mati dibakar hidup-hidup oleh warga kampung. Satu minggu sebelum kejadian itu, Ia menetipkan sesuatu untuk anak cucu keturunannya kelak. Kau tahu siapa Raden Halim itu? Tanya Kakek Badrur. Aku menggeleng. Itu adalah Kakek buyutmu. Kakek buyutku seorang sakti. Hah, apa mungkin benar? Mana mungkin, Kek? Keluarga ku orang biasa tak mungkin keturunan orang sakti. Lagi pula tak ada yang bisa mengobati orang sakit. Sangkaku. Keluarga mu menutup-nutupi, Nah. Kakekmu anak dari Kakek buyutmu. Tak mau anak cucu keturunannya dicat juga. Sebagai dukun santet. Padahal dalam darahmu mengalir darah Raden Halim. Justru itulah, Nah. Kau ditakdirkan untuk membasmi semua kejahatan Badria. Aku diam. Berpikir dan mencernai informasi dari Kakek Badrut. Aku rasa Kakek mengarang. Aku tak percaya soal keturunan orang sakti itu. Keluarga kami hanya orang biasa. Tak lebih. Tambahku. Hmm. Nanti kau akan tahu sendiri, Nah. Kau akan tahu ketika mustika itu kau gunakan sekelam rebutnya. Sahut Kakek Badrun. Dan ini. Ini pemberian Kakek buyutmu yang dahulu dititipkan padaku. Kau simpanlah. Kakek Badrun menyerahkan cincin batu aki. Cincin berwarna silver dengan kilau yang menyelaukan. Serta batu diatasnya berwarna biru kehitaman. Ini apa, Kek? Tanyaku begitu menerima cincin batu. Itu cincin Kakek buyutmu, Nah. Pakailah. Suruh Kakek Badrun. Di cincin itu tertulis sebuah nama dalam Aksara Jawa. Tambah Kakek Badrun. Iya. Bagian dalam cincin terukir sebuah huruf Aksara Jawa. Yang takut tahu apa bacaannya. Apa arti tulisan ini, Kek? Tanyaku. Aku tak tahu, Nah. Kau carilah arti dari tulisan itu. Balas Kakek Badrun. Makin banyak Kakek Badrun mengungkap misteri yang saling terkait. Sampai-sampai kakek buyutku pun dibahas olehnya. Tapi apa betul yang diceritakan kakek tua ini? Seumur hidupku aku memang tidak tahu siapa nama Kakek buyutku. Bukan karena aku cincin yang lancang. Tapi memang semua keluarga ku tak pernah menyebut nama Kakek buyutku. Raden Halim. Jadi untuk apa cincin ini, Kek? Tanyaku lagi. Kau simpanlah, Nah. Itu pemberian dari kakek buyutmu. Kau ingat, Malam Jumat besok kau harus berusaha untuk mengambil mustika itu di rumah Badria. Gujar Kakek Badrun. Tika nanti akan membantumu. Sambung si kakek. Jadi selama menunggu malam Jumat akan ada banyak gangguan yang menyerangku, Kek. Aku tak yakin, Nah. Tapi pastinya akan ada gangguan dari peliharaan-peliharaan Badria. Entah bagaimana macamnya. Yang jelas kau harus hati-hati. Terlebih pada sosok kuntilanak merah itu. Karena sosok itulah yang paling kuat diantara semua peliharaan Badria. Jelas kakek Badrun. Berhati-hatilah ketika melewati rumah kosong yang ada di depan rumah Badria. Karena disanalah. Tempat berkumpulnya peliharaan Badria. Lanjut kakek. Apa? Rumah kosong? Iya nak Adi. Disanalah Badria mengumpulkan semua peliharaannya. Auranya sangat kuat. Jangan sampai pikiranmu kosong saat lewat depan rumah itu. Perintah kakek Badrun. Apa kuntilanak merah ada di rumah itu juga kek? Tanya aku penasaran. Kakek Badrun menggeleng penuh keyakinan. Kuntilanak merah itu ada di rumah Badria. Ia ditempatkan di tempat khusus. Sebuah kamar di lantai atas rumah Badria. Jawab kakek Badrun. Seketika bulu kuduku merinding. Aku takut. Aku ketakutan. Nah Adi. Ingat pesanku. Jangan kau tinggalkan sholat hajud dan banyak-banyaklah berdoa. Nanti saatnya tiba. Kita bersama akan melawan kebetilan. Ucap kakek Badrun. Aku pergi sekarang. Melawan kebetilan bersama? Apa aku ini seorang pahlawan super? Kek. Tunggu kek. Panggilku. Kakek Badrun menghentikan langkahnya. Kapan kakek akan menemui ku lagi? Tanyaku. Kakek Badrun tersenyum. Setelah mustika itu sudah ada di tanganmu. Ucapnya. Kakek Badrun berjalan ke tengah lapangan yang gelap. Lalu perlahan sosoknya tak terlihat. Dimakan pekatnya malam. Aku diam berdiri di bibir lapangan. Entah apa yang hendakku lakukan. Aku masih ketakutan. Aku tak berani pulang ke kos. Akhirnya kuputuskan untuk pergi ke kontrakan Mas Gun. Aku akan menumpang tidur di sana malam ini. Jam di ponselku menunjukkan pukul 21 lewat 55 menit. Jalan sudah mulai sepi. Banyak toko dan warung bersiap tutup. Sebuah pesan masuk. Tika. Mau dimana di? Belum pulang ke kos. Ku balas. Malam ini gue tidur di kos saudara gue, Tik. Besok siang kita ketemu di kantin ya. Banyak yang mau gue omongin. Ngomong soal apa? Udah ada rencana buat ambil mustika itu. Tika membalas. Besok kita bicarain ya. Sorry, gak jadi makan malam bareng nih. Santai. Kan bisa diganti besok makan siang. Yaudah, hati-hati ya. Balas, Tika. Oke. Aku pun sampai di kontrakan Mas Gun. Seperti biasa. Pintu kamar Mas Gun masih terbuka lebar. Suara musik terdengar dari luar kamar. Assalamualaikum. Aku mengucap salam dari depan pintu kamar. Aku duduk di teras sambil melepas sepatu. Waalaikumsalam. Jawab Mas Gun dari dalam kamar. Siapa ya? Nah, siapa? Apa Mas Gun tak mengenali suara aku? Aku pun masuk ke dalam kamar. Mas Gun sedang duduk di depan laptopnya. Matanya terpaku pada layar laptop. Mas? Panggilku. Mas Gun mengerjitkan alisnya. Matanya dipicinkan. Seolah melihatku tak jelas. Apaan sih lo mas? Udah gak kenal sama gue. Tanya aku sembari mendekati Mas Gun. Eh, Adi? Tunjuknya. Ya siapa lagi mas? Mas, lo gak kenal sama gue? Tanya aku. Astagfirullah, Adi. Lo kenapa, Adi? Mas Gun bangun dari duduknya. Ia mendekatiku. Menepuk bauku. Lo sakit? Tanya Mas Gun lagi. Apaan sih mas? Mas, gue sehat walafiat. Lo tuh kenapa? Sakit mata. Sampai gak kenalin gue. Balasku. Duduk deh. Sumpah, gue gak kenalin wajah lo. Lo berubah deh. Ucap Mas Gun. Raut wajahnya sangat serius. Dia tak mungkin bercanda. Apa iya? Mas Gun tak mengenali wajahku. Ada apa ini sebenarnya? Berubah apa? Berubah jadi apa, Mas? Tanya aku. Lo ada masalah apa, Adi? Lo terlihat gak seperti biasa. Wajah lo pucat. Lo terlihat lebih kurus. Udah makan? Masa sih, Mas? Beneran, Adi. Makan dulu ya, Adi. Sebentar. Gue ke warung depan. Lo diam-diam ya. Tunggu sebentar. Mas Gun kelabakan. Ia melesat keluar kamar. Aku masih diantui rasa penasaran. Apa iya wajahku berubah? Aneh. Tak lama, Mas Gun kembali membawa sebungkus nasi. Ia memberikannya padaku. Ini, makan dulu. Jangan ngomong apa-apa. Nanti aja ceritanya. Habis lo makan. Mas Gun memberikan bungkus nasi. Ia ke belakang. Dan kembali membawa gelas besar. Mas Gun membuat segelas besar rute manis panas. Lalu memberikannya padaku. Aku masih kebingungan dengan gelagatnya. Kok diam? Tanya Mas Gun. Ayo, makan dulu, Di. Suruhnya. Mas Gun membuka bungkus nasi. Lalu menyuruhku makan. Lo kenapa sih, Mas? Tanya aku heran. Sssst. Udah, makan dulu. Nih, minum teh panas. Biar badan lo seger. Saudnya. Aku yang heran. Bingung. Bercampur penasaran pun akhirnya makan dengan lahap. Perutku memang lapar sejak tadi. Tapi bertemu dengan kakek badrun dan mendengarnya bercerita. Membuat laparku hilang. Mas Gun menatapku makan. Aku pun risih dan merasa terganggu. Matanya seolah tamu berpindah. Tatapannya dalam menatapku makan. Aneh. Bersambung.